Ini dia, bumbu penyedap yang bikin kepingin nambah nasi lagi dan lagi. Bisa buat ulang tahun kue bentuk ikan untuk dimakan ramean. Semuanya tadi akan ada di spotlight hari ini, Shok. Nggak pake lama, langsung yuk kita simak info yang pertama. Shok, Indonesia kaya akan beragam kulinernya ya. Termasuk kuliner dengan aroma menyengat. Beberapa bahkan masuk dalam kategori makanan yang lezat, meski di luar negeri dihindari. Kira-kira apa aja ya makanan bau favoritnya orang Indonesia? Shok, jangan ngaku orang Indonesia kalau nggak tahu terasi. Aromanya yang semeriwing bisa bikin nafsu makan meningkat berlipat-lipat. Apalagi kalau udah diuluk sama sambal, pake nasi panas, waduh dijamin auto ngiler deh. Terasi atau belacan dikenal sebagai bumbu masak yang dibuat dari fermentasi ikan dan udang rebon. Terasi berbentuk seperti adonan atau pasta dan berwarna hitam coklat terkadang keungguan. Bentuk terasi pun berbagai macam, dari bulat hingga persegi panjang. Bumbu yang satu ini bisa digunakan dalam berbagai jenis masakan shop. Terasi konon berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang diolah pertama kali oleh Sultan Cirebon ke-1, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Setelah itu, terasi kemudian cepat menyebar ke segala penjuru negeri hingga ke timur Indonesia. Kata terasi sendiri ternyata mempunyai arti atau makna yang cukup bagus loh shop, yaitu terasi yang dalam bahasa Sunda, asih artinya cinta atau suka, jadi terasi berarti yang sangat disukai atau dicintai. Puh, dalem bener ya maknanya. By the way shop, seiring waktu, terasi yang dikenal sekarang ini umumnya terbuat dari campuran garam, tepung dan udang rebon yang ditumbuk. Setelah itu, terasi kemudian dibentuk menjadi persegi atau bulat dan dikeringkan. Setelah kering, baru terasi dapat dicampurkan sebagai penyedap makanan. Terasi juga sering dijadikan sebagai bumbu olahan untuk memasak daging, ikan, sayur mayur, atau bahkan disertakan sebagai penyedap rasa dalam aneka olahan sambal. Shop, selain di Indonesia, bahan makanan mirip terasi juga ada di negara Asia lainnya loh, dari Malaysia hingga Jepang. Di Jepang, fermentasi udang atau hewan laut kecil lain dinamakan shiokara. Bentuknya lebih mirip petis di Indonesia. Shiokara bisa dicampur dengan air untuk dijadikan kaldu dan bumbu cocol. Terasi juga bisa ditemui di negara Kamboja, Laos, dan beberapa daerah di Filipina, seperti Luzon dan Visaya. Terasi juga ada di Korea, serta sebagian Myanmar. Bahan seperti terasi di Korea dikenal dengan nama Sewujot, sementara orang Melayu di Malaysia dan Singapura memakai istilah belacan. Shop, kalau yang satu ini kamu suka nggak? Puh, yang nggak doyan si auto mundur teratur ya. Tapi bagi yang suka nih buah, malah dicari sampai kemana-mana ya. Nggak peduli dengan harganya yang muahal. Ya, inilah dia, Durian. Shop, baru-baru ini, para peneliti asal Singapura berhasil mengetahui kenapa durian memiliki bau yang menyengat. Ternyata durian mengandung zat sulfur volatil yang merupakan sumber zat bau. Zat ini sebenarnya juga terdapat di tanaman lainnya, sob. Namun, tidak sebanyak yang ada pada durian. Apalagi kalau buah sudah matang, sob. Zat ini akan semakin aktif sehingga menebarkan bau yang lebih kuat. Fungsinya untuk membuat hewan lain tertarik hingga membantu penyerbukan dan penyebaran si biji durian agar nggak punas, sob. Durian banyak dikenal berasal dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Terdapat 30 spesies dan ratusan jenis durian dengan warna, ukuran, aroma, dan rasa yang beragam yang tersebar di tiga negara ini, sob. Ada durian montong dari Thailand atau musangking dari Malaysia. Kalau Indonesia, puh, banyak bud. Durian Medan, durian Banten, pokoknya tiap daerah hampir rata-rata punya, sob. By the way, tau nggak, meski terkenal dengan aromanya yang menyengat, negara Cina bahkan rela lho mengeluarkan uang hingga lebih dari 7 triliun rupiah hanya untuk mengimpor durian. Karena ternyata, buah ini cukup disukai oleh orang-orang di sana, sob. Luar biasa, tapi sob, terlepas dari popularitasnya di Asia, durian ternyata dibatasi peredaran atau konsumsinya. Di Singapura nih misalnya, ada pelarangan mengonsumsi atau membawa durian di tempat umum, seperti transportasi umum. Masyarakat Singapura merasa durian adalah buah paling berbau busuk di dunia. Jadi, di sini dilarang makan durian di tempat umum ya. Di beberapa negara, durian juga masuk daftar barang yang dilarang dibawa di dalam pesawat, sob. Karena aromanya dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain. Di Indonesia, selain dimakan langsung, durian juga kerap dijadikan olahan lain, sob. Seperti pancake durian, kinca durian, es krim, lempok, sambal tempoyak, dan masih banyak lagi. Sop, seperti petai, jengkol sering dihindari karena baunya yang juga menyengat. Hiyep, jengkol memang memiliki aroma kuat dan menyengat. Aroma ini dapat tertinggal di mulut dan menyebabkan bau tak sedap. Penyebab bau pada jengkol ini berasal dari asam amino yang membentuk sulfur. Sayangnya, karena baunya, banyak orang yang memilih menghindari makan jengkol. Padahal nih, sob, jengkol memiliki banyak manfaat bagi kesehatan lho. Jengkol digadang-gadang dapat meredakan gejala diabetes. Daun tua jengkol yang dibakar bisa digunakan untuk mengatasi gatal-gatal di kulit. Jengkol memang terkenal dengan bau khas yang menusuk penciuman. Tapi, kenapa ya jengkol itu bau? Ternyata nih, di dalam jengkol, terkandung zat yang disebut oksalat, yakni asam amino yang mengandung sulfur. Asam amino ini juga biasa disebut sebagai asam jengkolat. Jengkol memiliki nama latin Archidendron pausiflorum, yang dalam bahasa Inggris disebut dogfruit atau black pit. Jengkol termasuk dalam kelompok family Fabaceae atau polong-polongan. Bukan hanya buahnya yang bau, aroma ini juga akan bertahan di tubuh manusia, sob. Ini menyebabkan mulut hingga urin yang dikeluarkan juga ikutan bau. Oh iya, kalau kebanyakan asam jengkolat juga bisa berubah menjadi kristal yang menghalangi saluran air kencing atau ginja lho. Kalau nggak berlebihan, jengkol paling syedip dijadikan berbagai olahan, sob. Termasuk sambal jengkol, semur jengkol, sampai dijadikan kerupuk jengkol. Kalau kamu suka jengkol versi apa, sob? Lanjut ada rebung. Yang doyan makan lumpia semarang pasti udah nggak asing sama isiannya ya, si makanan panda alias rebung. Rebung berupa tunas muda yang terdapat pada akar bambu. Banyak orang yang menganggap sayur rebung memiliki bau pesing, sob. Tapi tenang, ada kok cara untuk menghilangkan bau tidak sedapnya, seperti merendam dengan garam atau air kapur siri. Di Indonesia, biasanya rebung digunakan sebagai isian lumpia, keripik, asinan, dan lemah. Rebung juga kerap dijadikan sayuran lauk atau dimasak dengan bumbu pedas. Rasanya nggak kalah nikmat, sob. Job, pemanfaatan rebung untuk bahan masakan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dulu. Panen rebung biasanya dilakukan sepanjang tahun. Panenan rebung tidak boleh terlambat, sob. Karena jika sampai terlambat, tanaman ini akan segera menjadi pohon bambu yang tentunya udah nggak enak lagi untuk disantap. Di dalam rebung, terdapat banyak kandungan senyawa, mulai dari air yang mencapai 91 persen, thiamin, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, kalium, fosfor, besi, dan lainnya. Shop, apakah cuma warga negara plus 62 aja yang suka makanan beraroma?